Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di plot Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin DLC. Sudah lebih dari 1 tahun sejak terakhir kali kita membahas plot Five Nights at Freddy's series. Dan kini lebih tepatnya pada tanggal 25 Juli tahun 2023, Steel Wool Studios selaku sang developer merilis update untuk game FNAF Security Breach berupa DLC gratis berjudul Ruin yang akan melanjutkan cerita FNAF SB setelah kejadian di True Ending, di mana Burntrap hancur bersama dengan runtuhnya Pizzaplex dan Blob menampakkan diri untuk menariknya. Gregory dan Glamour Freddy melarikan diri berusaha menghindari reruntuhan, namun kita tidak pernah mengetahui nasib mereka. Nah Ruin DLC mengungkap bahwa dalam pelarian itu, Gregory tidak berhasil melarikan diri dari Pizzaplex dan terjebak di dalamnya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, paling tidak sebelum menemukan cara untuk menghubungi sahabatnya, Cassie. Pada satu titik, beberapa saat setelah Mall Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex runtuh dan berada dalam proses pemeliharaan untuk dibuka kembali di kemudian hari, yang dimana menurut salah satu koran, kita bisa mengetahui bahwa insiden keruntuhan itu ditutup-tutupi dengan alasan gempa bumi, Cassie merima pesan dari Gregory yang memintanya untuk bertemu di reruntuhan Pizzaplex. Disinilah Ruin DLC berkutat mengenai perjuangan seorang gadis bernama Cassie dalam mencari sahabatnya Gregory di reruntuhan Pizzaplex. Tanpa berpikir panjang, setelah merima pesan dari Gregory, Cassie segera mencapai pecah Pizzaplex yang telah terbengkalai melalui lubang di kaca jendela. Gregory! Gregory? You there? I got your message! Ia kebingungan karena tidak menemukan Gregory di jalan masuk, namun kemudian mendengar suara walkie-talkie dari kejauhan, sehingga setelah mengambil santer, ia melusuri area Pizzaplex lebih jauh, mengabaikan peringatan di pilar yang meminta siapapun untuk tidak masuk sendirian. Tepat di depan elevator rusak, Cassie menemukan roxy-talkie yang dapat ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Gregory, dimana melalui alat itu, ia mendengar permintaan tolong dari Gregory yang mengklaim bahwa ia terjebak di lubang reruntuhan di bawah roxy-raceway setelah sesuatu menangkapnya. Cassie sadar roxy-raceway berada di sisi lain gedung, namun ia tidak memiliki pilihan lain selain menempuh perjalanan panjang demi menyelamatkan sahabatnya. Setelah sempat hampir saja menjadi Cassie sandwich, Cassie melewati ventilasi dan terjatuh ke area dapur, tempat dia dikejutkan oleh Glamrock Chica yang tampaknya telah hancur sebagai akibat dari geprakan yang ia terima dan reruntuhan Pizza Plex. Bagaimanapun juga, sistem animatronik Glamrock Chica tiba-tiba mati kembali, memberikan Cassie kesempatan untuk meneruskan perjalanan hingga menemukan Fast Rance, sebuah perkakas yang dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti membuka pintu yang terkunci, mengakses kamera CCTV, menonaktifkan sistem keamanan, dan melakukan reboot pada sistem tertentu. Fast Rance mengingatkan Cassie akan benda yang dimiliki oleh ayahnya, menandakan bahwa sang ayah bekerja sebagai tukang reparasi. Membuka pintu dengan menggunakan Fast Rance, Cassie menuruni tangga dan mencapai area selokat, tempat dia sekilas melihat keberadaan Blob, sebelum kemudian diserang oleh Monty saat hendak memasuki sebuah pipa. Terima kasih telah menonton! Cassie terdampar di Monty's Gator Golf dan dikejutkan oleh MaskBot, robot pelayan berbandu klinci yang memberikannya Security Mask. Mengenakannya, Cassie mendapati area sekitar berubah menjadi keungguan dan meninggalkan efek glitch. Layanan AI bernama Helpy kemudian muncul untuk menjelaskan bahwa Security Mask telah dilengkapi dengan Fanny, Virtual Augmented Neural Network Integration Unit, atau Unit Integrasi Jaringan Cara Virtual, di mana teknologi tersebut memungkinkan Cassie untuk mengotak-atik simpul keamanan yang terkoneksi dengan jaringan pizza plex di dunia AR. Cassie juga bisa berinteraksi dengan benda-benda glitch di sekitar, seperti misalnya beberapa benda glitch yang menghalangi jalan di dunia nyata, dapat ditembus jika Cassie mengenakan Security Mask. Ini adalah teknologi yang biasanya digunakan oleh teknisi kelas V. Setelah menjelaskan semua itu, Helpy melakukan pairing Occupital Transponder, yaitu pemasangan suatu teknologi pada otak bagian belakang yang berfungsi untuk mengendalikan penglihatan. Proses pemasangan cukup menyakitkan, namun dengan begitu, Helpy bisa membantu membimbing Cassie mencapai keberadaan Gregory, meski sedang tidak mengenakan Security Mask. Security Mask sendiri tidak bisa dikenakan setiap saat karena akan ada beberapa area yang tertutup. Setelah mempelajari cara menggunakan CCTV dan memancing perhatian animatronik, Cassie bermain game arcade golf. Puas bermain, ia mendapatkan panggilan dari Gregory yang sekali lagi memohon untuk diselamatkan, mengklaim bahwa salah satunya cara untuk membebaskan dirinya adalah dengan mematikan seluruh sistem keamanan di Pizza Plex. Lebih lanjut, ia juga memberitahu cara mematikan sistem keamanan, yaitu dengan mencari seluruh simpul keamanan yang ada dan mematikannya. Mendekat ke arah pintu yang dialiri listrik, Helpy akan menjelaskan bahwa pintu itu sedang berada dalam kondisi penguncian darurat, yang di mana sistem penguncian ini bisa dimatikan dengan terlebih dahulu menonaktifkan simpul keamanan atas pintu tersebut. Situasi ini tidak memberikan Cassie pilihan lain selain mulai mencari simpul keamanan yang dimaksud dengan menggunakan security mask dan menonaktifkannya satu per satu. Simpul keamanan induk memiliki bentuk menyerupai klinci berwarna merah dengan kristal tajam di dekatnya. Jumlah kristal tajam yang mengelilingi simpul keamanan induk menandakan jumlah simpul keamanan anak yang ada. Cassie harus menonaktifkan simpul keamanan anak terlebih dahulu sebelum bisa menonaktifkan induknya. Setelah menonaktifkan seluruh simpul keamanan anak, simpul keamanan induk akan berubah warna menjadi biru dan Cassie bisa menonaktifkannya. Ini adalah elemen utama yang nantinya akan terus digunakan di sepanjang permainan. Jadi paling tidak dengan penjelasan ini, kalian akan paham jika nantinya kami berbicara tentang menonaktifkan simpul keamanan. Tidak hanya satu simpul keamanan, untuk mematikan sistem penguncian pintu darurat, Cassie harus sekali lagi menonaktifkan simpul keamanan lain. Namun kali ini, saat dia mengenakan security mask, Helpy mengeluarkan peringatan. Mengatakan bahwa ia mendeteksi entitas anomali di jaringan Fanny. Seketika itu juga... Entitas anomali atau yang disebut sebagai The Entity mulai memasuki jaringan Fanny. Dan Gregory yang menyadari hal ini segera menjelaskan bahwa The Entity akan mengirim sinyal marah bahaya pada Monty mengenai keberadaan Cassie. Dengan kata lain, The Entity dapat mengirim bala bantuan berupa para animatronik untuk membantu tugasnya dalam menangkap Cassie. Benar saja, jika Cassie terlalu lama mengenakan security mask, The Entity akan menampakkan diri dan memanggil Monty yang kemudian berusaha menangkapnya. Ini lagi-lagi memberikan Cassie alasan lain untuk hanya menggunakan security mask ketika diperlukan saja. Berhasil mematikan sistem penguncian darurat dengan menonaktifkan simpul keamanan, Cassie dikejutkan oleh Monty yang menyerang secara mendada. Ia pasti sudah tertangkap kalau saja terowongan kayu tidak runtuh menimpa Monty. Gregory kemudian meminta Cassie untuk pergi menuju daycare melalui kantor security. Dimana setibanya di kantor security, Cassie harus sekali lagi memanfaatkan security mask untuk menonaktifkan simpul keamanan. Tentu hal ini secara tidak langsung memancing keberadaan The Entity yang kemudian mengirim sinyal pada Monty mengenai keberadaannya. Sehingga saat hendak keluar dari kantor security, Monty menampakkan diri dan berusaha menangkap Cassie, namun terhalang oleh pagar. Cassie tiba di daycare dan diinstruksikan oleh Gregory untuk pergi ke daycare teater. Karena hanya melalui tempat itu, Cassie bisa mencapai Monty Catwalks yang terhubung dengan Roxy Raceway. Mengingat kini Gregory sedang terjebak di lubang reruntuhan yang terletak di bawah Roxy Raceway. Cassie sadar perjalanannya ini tidak akan mudah, karena baru saja menginjakan kaki ke dalam Superstar Decker, tempat bermain anak-anak, suara cekikikan Mon sudah terdengar. Benar saja, tidak jauh berjalan dari tempat masuk, ia segera disambut oleh Monty yang berusaha menangkapnya, namun seketika terjatuh saat terkena sorotan cahaya center. Di tengah upaya pencarian jalan keluar, Cassie lagi-lagi dihampiri oleh animatronik yang sama, namun kali ini di bawah kendali Sun. Sun mengatakan bahwa ia tidak memiliki kendali penuh atas tubuh animatroniknya, sehingga ketika ia melihat Fast Range, ia segera meminta Cassie untuk melakukan reboot pada sistemnya. Beberapa kali, Sun dan Moon berebut kesadaran, sebelum akhirnya Sun mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan meminta Cassie untuk menyalakan lampu dengan mengaktifkan dua generator. Ia kemudian pergi meninggalkan Cassie dengan tugas yang diberikannya tadi. Cassie melakukan apa yang diminta oleh Sun. Ia melusuri Superstar Decker dengan memanfaatkan security mask, dan mengaktifkan dua generator yang seketika menyorot dua cahaya lampu terang ke arah Sun dan Moon. Moon tidak bisa bergerak di bawah sorotan cahaya yang begitu terang. Memberikan Cassie kesempatan untuk mendekat dan melakukan reboot pada sistemnya menggunakan Fast Range. Proses reboot berhasil dilakukan. Sun and Moon kini menjadi satu kesatuan dan dikenal sebagai animatronik Eclipse. Eclipse sadar area Superstar Decker belum siap untuk dimasuki oleh anak-anak, sehingga ia mendeteksi bahaya dan segera membawa Cassie keluar dari sana. Sun di sisi lain berterima kasih karena sistemnya telah diribut. Mendapati gerbang dekir teater terkunci, Cassie sekali lagi harus menonaktifkan simpul keamanan di area yang sangat gelap dan penuh glam rock endo. Yup, itu artinya Cassie harus selalu waspada dengan lingkungan sekitar, karena siapa tahu ada yang bergerak mengikutinya dari belakang. Beruntung Cassie berhasil mengelabui mereka dengan memanfaatkan security mask yang ketika dikenakan entah mengapa akan membuat dirinya tidak terlihat di mata glam rock endo. Mungkin teknologi fanny yang dipasangkan di topeng itu dapat mengintrupsi visual glam rock endo, mengingat security mask biasanya digunakan oleh para teknisi kelas V. Dengan begitu, Cassie dapat mencapai area dekir teater dan masuk ke dalam mulut patung glam rock endo raksasa yang mengarahkannya ke sebuah ventilasi. Ventilasi yang berderik. Secara kebetulan, Cassie terjatuh tepat di atas gondola Monty Gator's Gulf dan diajak untuk berkeliling sambil menyaksikan sejarah Monty dalam karirnya menjadi seorang basis di band utama glam rock melalui potongan karton. Monty dahulu dikenal sebagai animatronik basis solo dengan sebutan one man jack dan memiliki potongan rambut berwarna merah yang gaul. Tapi jauh di dalam hatinya, ia ingin menjadi bagian dari band utama glam rock yang saat itu beranggotakan glam rock freddy, glam rock chica, roxy, dan glam rock bonnie. Keinginannya itu terkabul ketika glam rock bonnie tiba-tiba memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan posisinya sebagai basis kepada Monty. Monty tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ia kemudian mendapatkan potongan rambut mohak dari roxy yang kini menjadi ciri khasnya dan akhirnya tampil bersama band utama glam rock. Wahana berakhir, namun meski tidak ada lagi lintasan yang bisa dilewati, gondola tak kunjung berhenti. Memaksa Casey untuk melompat turun ke area Monty Catwalks, tempat ia mendapatkan panggilan dari Gregory yang memberitahu bahwa untuk mencapai roxy raceway, ia harus terlebih dahulu mengarahkan gondola ke ruang pemeliharaan. Dan seperti biasa, caranya adalah dengan menonaktifkan seluruh simpul keamanan di area itu. Di sini, Casey harus sangat berhati-hati, karena selain bergantung dengan security mask dalam mencari empat simpul keamanan anak yang tersebar di mana-mana, ia juga harus menghindari pengawasan Monty dan berhati-hati dalam melangkahi beberapa platform yang licin. Di tengah upaya menonaktifkan simpul keamanan, Casey mempelajari hal baru dalam penggunaan security mask, di mana terkadang akan ada portal teleportasi yang bisa memindahkannya ke sisi lain dengan cepat. Tapi dalam salah satu perjalanannya di portal teleportasi, ia sempat dihambat oleh Diantety yang nyaris saja menangkapnya. Beruntung, Helpy segera mengurung dan membuang Diantety jauh-jauh dari sana, yang di mana hal itu bisa terjadi karena Gregory telah melakukan update pada Helpy dari jarak jauh. Bagaimanapun juga, Casey pada akhirnya berhasil menonaktifkan simpul keamanan dan mengarahkan gondola ke ruang pemeliharaan. Baru saja menginjakan kaki ke dalam ruang pemeliharaan, Casey mendapatkan panggilan dari Gregory yang memberitahu bahwa ia sudah semakin dekat dengannya. Ini membuat Casey merasa kebingungan, bagaimana bisa Gregory seolah selalu mengetahui setiap gerak grade-nya. Namun Gregory tidak memiliki waktu untuk menjelaskan, dan berjanji akan menjelaskannya nanti saat mereka bertemu. Casey menyalakan tiga generator yang berfungsi untuk mengaktifkan suatu mesin. Tempat animatronik rongsokan Glamrock Chica terlihat. Ia kemudian menggunakan mesin itu untuk pergi ke area rongsokan yang hanya bisa diakses dengan menggunakan security mask. Namun di sehari itu juga, ia menyadari keberadaan di Entity yang sedang mengutak-atik sesuatu. Casey merasakan sakit luar biasa dan terpaksa melepaskan security mask. Ia seolah ditendang keluar dari jaringan Fanny. Helpy menjelaskan bahwa di Entity entah bagaimana berhasil melewati penghambat sinyal yang ia pasang sebelumnya, dan kini maklum misterius itu menyalakan penghambat sinyal lain yang disebut sebagai AR Inhibitor. Sebuah perangkat yang digunakan untuk menghambat sinyal Fanny. Dengan kata lain, jika AR Inhibitor menyala, Casey tidak bisa menggunakan security mask. Situasi ini memaksa Casey untuk mencari cara mencapai area bawah dan menonaktifkan inhibitor yang dimaksud. Sial disalim bersamaan, tubuh Glamrock Chica dilempar ke area bawah, dan animatronik berbentuk kue raksasa yang akan kita panggil cupcake tiba-tiba bergerak, menjatuhkan Casey ke area bawah. Casey mencoba mengalihkan perhatian Glamrock Chica dengan menggunakan perangkat CCTV, namun gagal, karena Glamrock Chica tahu-tahu sudah berada tepat di belakangnya dan mulai mengejar. Beruntung sebelum tertangkap, sebuah batu runtuk memisahkan mereka berdua. Casey segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menonaktifkan inhibitor agar dia bisa menggunakan kembali security mask yang kemudian dia gunakan untuk menonaktifkan simpul keamanan atas sebuah pintu yang mengarah ke ruang server, ruangan yang hanya bisa diakses dengan menggunakan security mask. LP meyakinkan Casey untuk tidak khawatir, karena selama berada di ruang server, dia anteti seharusnya tidak bisa melacak keberadaannya. Selain itu, ia juga memberitahu bahwa Casey telah berhasil menonaktifkan seluruh simpul keamanan di bagian timur Mega Pitchaplex, yang dimana tindakannya itu berakibat pada menyalahnya kembali daya listrik di bagian timur. Kini untuk mencapai lubang reruntuhan yang terletak di bawah Roxy Raceway, tempat Gregory terjebak, Casey harus menonaktifkan seluruh simpul keamanan di bagian barat gedung. Namun pernyataannya mengenai bagaimana di anteti seharusnya tidak bisa melacak keberadaan Casey hingga ke ruang server dengan cepat terbukti salah, ketika di anteti secara mengejutkan menampakkan diri dalam ukuran yang besar. Menyedari bahaya yang ada, Casey bergas keluar dari ruang server dan mencapai Glamrock Beauty Salon, tempat dia menyaksikan Roxy yang masih bersedih karena kehilangan kedua matanya. Casey merasa kasian, namun suara yang ia keluarkan tidak sengaja memancing perhatian Roxy yang seketika menjadi waspada. Di saat yang tidak tepat ini, Gregory memanggil-manggil Casey untuk menanyakan keberadaannya. Suara Gregory membuat Roxy menjadi agresif, terutama karena ia tahu Gregory lah yang mengambil kedua matanya, sehingga ia segera pergi dari sana berusaha mencari Gregory. Casey memperingatkan Gregory tentang bagaimana kini Roxy sedang pergi mencarinya, namun Gregory mengatakan bahwa ia telah menemukan tempat persembunyian, dan kemudian meminta Casey untuk mematikan seluruh simpul keamanan di area salon. Di area salon, kita bisa melihat beberapa potongan karton yang menunjukkan kedekatan Casey dan Roxy, begitu pula persahabatannya dengan Gregory. Dalam upaya menonaktifkan simpul keamanan, Casey sempat menyadari keberadaan Glamrock Chica yang dengan loyo berjalan ke ruang kamar mandi dan tertidur. Simpul keamanan berhasil dinonaktifkan, dan Casey meneruskan perjalanan hingga mencapai area selokan, tempat ia sekali lagi ditaror oleh Monty yang mau dermandir di sepanjang saluran air. Casey hanya bisa bergantung pada beberapa platform untuk ia pijaki agar tidak menyebur. Beruntung sebelum Monty bisa menangkapnya, Casey mengaliri saluran air dengan listrik yang seketika merusak sistem animatroniknya. Kini terbebas dari teror Monty, Casey akhirnya berhasil mencapai Roxy Raceway. Namun karena ia tidak menerima jawaban dari Gregory melalui Roxy Talkie, ia memutuskan untuk menempuh perjalanan lebih jauh ke dalam Roxy Raceway, berharap ia akan mendapatkan sinyal. Di tengah perjalanan, ia sempat dikejutkan oleh staff board yang mengeluarkan suara Gregory. Mungkin itu hanya sampel dari suara Gregory yang dipasangkan di robot itu. Tapi untuk apa? Tidak ingin terau memikirkannya, Casey melanjutkan pencarian terhadap Gregory, namun ia diserang oleh Roxy yang secara tiba-tiba menghampirinya dari belakang dan memegang ratangannya. Roxy dengan marah meminta Gregory untuk mengembalikan kedua matanya. Namun setelah mendengar suara Casey, ia sadar ia salah orang dan membiarkannya pergi sembari meminta maaf, mengatakan bahwa sistemnya sedang mengalami error. Casey sekali lagi mencoba menghubungi Gregory, dan benar saja, kini sinyal wakit-wakit mereka telah tersambung kembali. Gregory memberitahu bahwa ada sesuatu yang baru saja terjadi dan menyebabkan kehancuran lebih jauh, sehingga ia masih terjebak di lubang reruntuhan. Sadar akan situasi yang semakin serius, Casey mengusul agar ia menghubungi pihak kepolisian. Namun Gregory menolak usulan itu dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk menunggu. Casey bertanya di mana Gregory berada saat ini, dan jawaban yang diberikan, Masih tetap sama, ia terjebak di lubang reruntuhan di bawah Roxy Raceway. Helpy menjelaskan bahwa lubang reruntuhan itu kini sedang berada dalam pengujian ketat, dan salah satunya cara untuk membukanya adalah dengan menonaktifkan seluruh simpul keamanan yang tersisa, yaitu simpul keamanan yang berada di Bonnie Bowel dan Fazer Blast. Situasi ini tidak memberikan Casey pilihan lain selain pergi mencapai Bonnie Bowel dan menonaktifkan seluruh simpul keamanan yang ada, sembari menghindari para kawanan Win A Music Man, para DJ kecil yang selalu berkumpul di lokasi simpul keamanan berada. Setelah menonaktifkan simpul keamanan di Bonnie Bowel, Casey mengikuti arahan Helpy untuk memasuki ventilasi rahasia yang merupakan jalan pintas menuju Fazer Blast, di mana setelah merosok cukup lama, tibalah ia di Fazer Blast untuk menonaktifkan simpul keamanan terakhir. Portal terbuka membawanya ke sisi lain Fazer Blast, tempat ia bertemu dengan Glamrock Freddy. Freddy! Freddy? Are you okay? You're functional. Kini tanpa kepala, Glamrock Freddy mengejar Casey dan berusaha menangkapnya, memaksa Casey untuk berlari tanpa arah hingga menemukan ini bitter dan segera menonaktifkannya, sebelum kemudian mengenakan security mask yang seketika menghilangkan Glamrock Freddy dari pandangannya. Sama seperti Glamrock Endo, Glamrock Freddy juga tidak menyerang seseorang yang sedang mengenakan security mask. Casey memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri melalui lubang ventilasi yang mengarahkannya ke Roxy Party Garage, di mana di sana ia mendapatkan panggilan dari Gregory yang memintanya untuk melakukan satu tugas terakhir, yaitu menonaktifkan Roxy. Mengklaim simpul keamanan terakhir ada padanya. Berjalan tidak jauh dari sana, Casey menemukan Roxy tertimpa sebuah kendaraan. Roxy menyambur ke dadangan Casey dan sembari memegang tangannya berbicara tentang bagaimana ia masih ingat hari spesial Casey. Ia ingat Casey sangat menyukai kue wortel. Ia ingat terakhir kali mereka bertemu adalah pada tanggal 11, dan ia akan selalu ingat Casey karena Casey menempati nomor 1 dua kali. Mungkin yang dimaksud dengan nomor 1 adalah posisi nomor 1 dalam permainan go-kart di Roxy Raceway. Roxy kemudian bertanya apakah Casey sudah membuking hari untuk mengadakan pesta ulang tahunnya. Ia yakin kali ini teman-teman Casey pasti akan datang. Dari seluruh perkataan Roxy, kita tahu bahwa memang Casey memiliki hubungan yang paling dekat dengan Roxy. Roxy adalah animatronik kesukaannya, dan ia pernah mengadakan pesta ulang tahun bersama Roxy. Tapi apa boleh buat? Kini sahabatnya, Gregory, terjebak di lubang reruntuhan di bawah Roxy Raceway. Dan sesuatu yang cara untuk membuka jalan menuju tempat itu adalah dengan menonaktifkan Roxy. Untuk itu dengan berat hati, Casey terpaksa menonaktifkannya. Pintu menuju area bawah tanah terbuka. Dan Helpy mengatakan bahwa area itu berada di luar zona jangkauan jaringan Fanny, sehingga Casey tidak bisa lagi menggunakan security mask. Dalam perjalanan di area bawah tanah, Casey kerap menangis, tidak bisa merelakan kematian Roxy. Namun sial, saat mencapai area gua, baterai center tiba-tiba mati. Ia harus tetap meneruskan perjalanan, semakin dalam dan semakin dalam, hingga akhirnya mencapai sebuah ruangan tempat perangkat besar dengan tulisan MXIS diletakkan. Dalam ruangan ini, ia bisa menggunakan security mask untuk menonaktifkan protokol keamanan. Setelah menonaktifkan protokol keamanan, dia teti menampakkan diri dari dalam perangkat MXIS, namun tidak berhasil meraih Casey dan disedot masuk kembali. memberikan Casey kesempatan untuk menghancurkan dinding menggunakan sebuah kendaraan, dan akhirnya menemui Gregory. Casey terjebak. Gregory yang selama ini berbicara dengannya melalui walkie-talkie, bukan Gregory asli. Melainkan Endoskeleton mengerikan yang selama ini terkubur di bawah sana dan berpura-pura menjadi Gregory. Sebelum Endoskeleton bisa menyerang Casey, Roxy datang menahan serangannya dan meminta Casey untuk melarikan diri. Di titik ini, Gregory asli berhasil menghubungi Casey, mengklaim bahwa ia telah berusaha menghubunginya sepanjang malam. Gregory kemudian memberitahu bahwa ia tidak sedang berada dalam Pizza Plex, dan sesuatu yang jahat berusaha menjebak Casey. Ia segera menghimbau Casey untuk melarikan diri dengan mengikuti arahannya, mengatakan bahwa salah satu temannya memiliki akses atas DNA bangunan Pizza Plex. Casey tidak lagi memiliki waktu untuk berpikir, karena Endoskeleton sudah beres mengurusi Roxy dan melompat mendekat ke arahnya, memaksanya untuk melarikan diri dari sana. Di sini, game FNAF Security Breach Ruin DLC akan diakhiri dengan tiga ending berbeda. Casey berlari mengikuti arahan Gregory yang membimbingnya ke sebuah elevator. Tepat di saat Endoskeleton hampir saja berhasil meraihnya, peta elevator tertutup dan menjepit tangannya hingga putus. Kini semuanya sudah baik-baik saja. Gregory menjelaskan bahwa Endoskeleton yang ditemui oleh Casey barusan adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan sudah lama terkubur di area bawah tanah. Sistem keamanan MXS didesain untuk menahan Endoskeleton itu di area bawah tanah, namun Casey malah menonaktifkan protokol keamanan dan membebaskan monster itu. Gregory tahu ini semua bukan salah Casey, karena Casey hanya berniat untuk menyelamatkannya. Namun, ia tidak bisa mengambil resiko diikuti. And now it's free. It's not your fault. I know you did it for me. To save me. But we can't risk being followed. I'm sorry. Gregory? Gregory? No! Cassie? Cassie? I'm your special, okay? It's over. I'm your special. I'm your special. I'm your special. Untuk mendapatkan secret ending, alih-alih mengikuti bimbingan Gregory ke elevator, Cassie memutuskan untuk berbelo di tengah pelarian menuju potongan karton Freddy dari Freddy and Friends on Tour dan mengenakan security mask. Cassie memutuskan untuk menemukan si TV rahasia yang tersebar di chapter 1, 3, 5, dan 7. Caranya adalah dengan mengakses perangkat si TV tertentu dan melakukan zoom out hingga menemukan kamera tersembunyi. Tekan kamera si TV itu, maka kita akan dipertunjukkan pada sebuah pintu yang terbuka. Untungnya jika kita sudah menamatkan game ini, kita tidak perlu rapor-rapor memainkannya dari awal lagi. Cukup belot chapter 1, 3, 5, dan 7. Temukan si TV rahasia, sampai checkpoint terdekat, dan keluar ke main menu. Setelah menemukan kampan si TV rahasia, loot chapter terakhir, dan tamatkan gamenya. Jika kalian sudah melakukannya dengan benar, maka endoskeleton mengerikan yang terletak di area bawah tanah kini ditutupi oleh kostum maskot singa. Cassie hanya perlu berlari mengikuti bimbingan Gregory. Namun kali ini, jalan menuju elevator sudah tertutup oleh reruntuhan, meninggalkan Cassie pada salah satunya jalur yang terbuka, jalur menuju scooping room. Di dalam scooping room, Cassie menekan sebuah tombol yang seketika menjebak endoskeleton di sisi lain, sampai sebuah mesin membunuhnya dalam proses. Terima kasih telah menonton! Itulah keseluruhan kisah yang dibawakan dalam game FNAF Security Breach Ruin DLC yang masih meninggalkan beberapa pertanyaan. Untuk itu, mari kita perjelas kisahnya melalui babak penjelasan yang akan diikuti dengan beberapa asumsi atau teori, atau bahkan rahasia yang bisa kita temukan di sepanjang game. Ruin DLC mengisahkan tentang perjuangan seorang gadis bernama Cassie dalam menyelamatkan sahabatnya, Gregory, di reruntuhan Pizza Plex. Tapi rasanya kurang lengkap kalau kita tidak membahas bagaimana Cassie dan Gregory bersahabat, sampai-sampai Cassie rela pergi ke reruntuhan Pizza Plex hanya untuk menyelamatkannya. Hubungan keduanya sebenarnya terungkap di area Glamrock Beauty Salon, di mana di sana kita bisa melihat potongan karton yang menggambarkan kedekatan Gregory dan Cassie. Tampaknya, Cassie sedang menangis, dan Gregory berusaha menghiburnya. Ini adalah kejadian sama dengan kejadian yang dibicarakan oleh Roxy beberapa saat sebelum dinonaktifkan. Roxy berbicara tentang pesta ulang tahun yang sempat diadakan oleh Cassie beberapa tahun yang lalu di Pizza Plex. Pada tanggal 11 di bulan yang tidak diketahui, Cassie mengadakan pesta ulang tahun dengan ditemani oleh Roxy dan mengundang beberapa temannya. Namun, tidak ada satupun temannya yang menghadiri pesta ulang tahunnya, kecuali Gregory. Kenyataan ini membuat Cassie sangat sedih, namun Gregory selalu berada di sisinya dan bahkan berusaha menghiburnya. Cassie sendiri sering menghabiskan waktu di Pizza Plex untuk bermain go-kart di Roxy Raceway dan telah menempati posisi nomor 1 sebanyak 2 kali, sehingga Roxy tidak pernah lupa padanya. Roxy bahkan ingat kue kesukaan Cassie, kue wortel. Karena kejadian itulah, Gregory dan Cassie mulai bersahabat, dan setelah mendengar sahabannya terkurung di Pizza Plex, tentu Cassie tidak berpengir panjang untuk pergi membantu. Tapi tanpa pengetahuannya, panggilan yang dia terima sebenarnya berasal dari endoskeleton mengerikan di area bawah tanah yang berpura-pura menjadi Gregory. Endoskeleton itu adalah The Mimic, animatronik eksperimental ciptaan Edwin Murray yang memiliki kemampuan khusus untuk meniru perilaku dan suara siapapun atau apapun yang diamatinya, serta mengubah bentuk agar sesuai dengan animatronik apapun. Lebih jelasnya, The Mimic diceritakan di novel antologi FNAF berjudul Tales from the Pizza Plex. Nah, novel Tales from the Pizza Plex menyiratkan secara kuat bahwa burn trap yang kita lihat di burn trap ending FNAF Security Bridge dan glitch trap yang kita lihat di FNAF Help Wanted sebenarnya adalah animatronik yang sama yaitu Mimic yang hanya berpura-pura menjadi William Afton. Tapi informasi ini belum dikonfirmasi. Berbicara tentang burn trap, kita juga tidak bisa secara pasti mengatakan bahwa burn trap ending dalam FNAF Security Bridge adalah ending yang bersifat canon. Karena nyatanya, di sepanjang perjalanan di Ruin DLC, kita sempat bertemu dengan animatronik Glamrock Freddy yang telah kehilangan kepalanya di area Fazer Blast. Burn trap ending tidak mengungkap nasib Gregory dan Glamrock Freddy ketika reruntuhan terjadi. Sebaliknya, Princess Quest ending malah mengungkap nasib mereka dan lebih terkait dengan apa yang terjadi di Ruin DLC. Dalam Princess Quest ending, Glamrock Freddy dikroyok oleh para staff bot yang digendalikan oleh Fanny di Fazer Blast hingga tubuhnya hancur. Namun di bagian akhir terungkap bahwa Gregory berhasil membawa Glamrock Freddy keluar dari Pizza Plex, meski hanya kepalanya saja. Ending ini berakhir dengan bahagia di mana Gregory, Glamrock Freddy, dan Vanessa selamat diri terror mengerikan di Pizza Plex. Princess Quest ending terasa lebih canon dari Burn trap ending karena kenyataan bahwa Gregory berhasil keluar dari Pizza Plex bersama kepala Glamrock Freddy. Itulah kenapa di Ruin DLC, kita bisa menemukan tubuh Glamrock Freddy tanpa kepala di Fazer Blast, tempat ia sebelumnya dikroyok oleh para staff bot. Bekas hancuran di tubuh animatronik Glamrock Freddy juga serupa meninggalkan lubang di bagian kompartemen dadanya. Gambar ini diambil dari ending lain yaitu Fanny Ending yang juga ceritanya Glamrock Freddy dikroyok oleh para staff bot di Fazer Blast. Bukan hanya itu, Vanessa juga sempat muncul di salah satu ending Ruin DLC, lebih tepatnya di Secret Ending. Ia terlihat sedang terduduk di dekat pohon. Tapi kalau misalnya Princess Quest ending adalah canon ending untuk game FNAF Security Bridge, kenapa Pizza Plex bisa runtuh? Bisa jadi, apa yang dikatakan di koran di bagian awal permainan memang benar adanya. Pizza Plex runtuh karena gempa bumi, sehingga harus dilakukan pemeliharaan. Namun, beberapa fans justru percaya bahwa ending canon untuk game FNAF Security Bridge adalah campuran dari Burn Trap Ending dan Princess Quest Ending. Apa yang diceritakan di Princess Quest Ending benar-benar terjadi, di mana Glamrock Freddy dikroyok oleh staff bot di Fazer Blast dan Gregory berhasil membawa kepalanya keluar dengan selamat bersama Vanessa. Namun, reruntuhan di Burn Trap Ending juga terjadi, mengakibatkan hancurnya Pizza Plex. Nah, pihak Freddy Fazbear menutup-nutupinya dengan mengatakan bahwa reruntuhan Pizza Plex bisa terjadi sebagai akibat dari guncangan gempa bumi. Apapun itu, kita masih belum bisa mengkonfirmasi kebenarannya, tapi memang Princess Quest Ending lebih mendekati canon ending. Kembali ke Ruin DLC, sepanjang perjalanannya di reruntuhan Pizza Plex, Cassie kerap diinstruksikan oleh dalam kutip Gregory alias Mimic untuk menonaktifkan simpul keamanan. Hal ini sengaja ia lakukan agar ia bisa terbebas dari area bawah tanah. Simpul keamanan yang dinonaktifkan oleh Cassie terhubung dengan MXS, sebuah sistem keamanan di Pizza Plex yang didesain khusus untuk menjaga agar The Mimic tetap terkurung di area bawah tanah karena dianggap terlalu berbahaya. MXS memiliki semacam AI berwujud kelinci bayangan yang hanya muncul di jaringan Fanny, atau AI itu adalah makhluk yang kita kenal dengan sebutan The Entity. Kalau kita perhatikan baik-baik, saat Cassie pertama kali menonaktifkan simpul keamanan, The Entity belum muncul. Namun, di saat ia handa menonaktifkan simpul keamanan kedua dan seterusnya, The Entity selalu akan muncul dan berusaha menjaga Cassie melakukan itu dengan mengirimkan sinyal pada para animatronik untuk menangkapnya. The Entity bukan antagonis dalam game ini. Justru ia adalah sesosok AI yang diciptakan untuk melindungi Pizza Plex dan semua orang dari bahaya mimik. Cassie mulai dianggap sebagai ancaman setelah ia menonaktifkan simpul keamanan pertama sehingga The Entity mengincarnya kemanapun ia pergi. Namun, upayanya itu gagal karena Cassie selalu berhasil mengelabunginya dengan bantuan Helpy. Helpy sendiri adalah asisten AI di jaringan Fanny yang siap membantu siapapun yang mengenakan security mask dalam melakukan tugasnya. Berhubung misi utama Cassie adalah menyelamatkan Gregory di area bawah tanah, Helpy ikut membantu menginformasikan dimana saja Cassie dapat menemukan simpul keamanan, cara menonaktifkannya, dan bahkan cara menghindari The Entity. Tingkah dan suara Gregory di Roxy Talkie juga semakin lama terdengar semakin mencurigakan. Seperti ketika Gregory seolah mengetahui setiap gerak Gregory Cassie dan tidak ingin menjelaskannya, tidak merespon perkataan Cassie, tidak ingin Cassie memanggil pihak kepolisian, dan yang paling jelas adalah ketika ia meminta Cassie untuk menonaktifkan Roxy. Suaranya terdengar seperti rekaman suara Gregory yang dipotong-potong dan dijadikan satu kesatuan. Pada akhirnya, Cassie terjebak dalam perangkap mimik. Ia bahkan sampai menonaktifkan Roxy, sahabat animatroniknya. Tapi mungkin yang sebenarnya terjadi di sini adalah Cassie tidak benar-benar menonaktifkan sistemnya, melainkan hanya meributnya, seperti yang ia lakukan pada Sun and Moon. Menjelaskan kenapa di bagian ending, Roxy bisa datang membantu Cassie ketika mimik hendak menyerangnya. Sebelum melarikan diri dari mimik, Gregory sempat berbicara dengan Cassie, memintanya untuk mengikuti arahannya karena salah satu temannya memiliki dana gedung pizza plex. Teman ini maksud kemungkinan antara Glamrock Freddy atau Vanessa. Nasib Cassie kemudian ditentukan dari tiga ending yang ada. Elevator ending yang dipercaya sebagai canon ending untuk ruin DLC, menceritakan tentang bagaimana Gregory berhasil memimik Cassie ke elevator untuk melarikan diri, namun kemudian memutuskan untuk menjatuhkannya karena ia tidak bisa mengambil resiko mimik mengikuti elevator dan keluar dari area bawah tanah. Mungkin Gregory sengaja meminta Cassie untuk mencapai elevator hanya sekedar untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan meminta maaf. Tapi seharusnya ia tidak setega itu dengan sahabannya sendiri jadi mungkin ia memiliki rencana lain. Bagaimanapun juga di bagian akhir kita bisa mendengar suara Roxy memanggil nama Cassie. Ini bisa menjadi syarat bahwa Cassie masih hidup dan memperkuat dugaan bahwa elevator ending adalah canon ending untuk ruin DLC. Secret ending yang menunjukkan Gregory, Halpy, dan Vanessa berada di sebuah taman setelah Cassie mengenakan security mask dipercaya oleh para fans sebagai glitch trap yang secara perlahan menginfeksi Cassie dengan virus. Cassie kemungkinan mati di ending ini karena suara Gregory yang mengatakan bahwa ia telah menemukan tempat persembunyian sebenarnya berasal dari mimik. Ini adalah rekaman suara sama yang sebelumnya sempat diperdengarkan pada Cassie di area salon. Sedangkan scooper ending adalah ending yang cukup jelas di mana Cassie berhasil membunuh mimik dengan menjebaknya di scooping room. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi berikutnya, apakah mimik semudah itu untuk dibunuh, dan apakah Cassie berhasil melarikan diri. Kira-kira itu adalah penjelasan cerita utama yang dibawakan dalam ruin DLC. Tapi masih ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Glamrock Bonnie melalui cerita yang dipaparkan di wahana gondola Monty Gathers Golf diceritakan bahwa pada satu titik Glamrock Bonnie memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan posisinya sebagai basis pada Monty. Namun sepertinya cerita itu hanyalah karangan yang dibuat-buat oleh Pia Freddy Fazbear untuk menutup-menutupi kebenaran yang mengerikan. Nyatanya dalam ruin DLC kita bisa menemukan animatronik Glamrock Bonnie. Caranya adalah dengan mematikan seluruh wet floorboard yang tersebar di sepanjang permainan. Setelah mematikan semuanya satu wet floorboard akan muncul di Bonnie Ball dan jika kita mematikannya sebuah jalan rahasia akan terbuka di area bowling menuju area big stage. Disanalah kita bisa menemukan animatronik Glamrock Bonnie yang sudah dalam keadaan hancur. Mematikan empat wet floorboard yang mengitarinya akan mematikan cahaya di mata Glamrock Bonnie. Beberapa fans percaya Monty sengaja menghancurkannya untuk mengambil posisinya sebagai basis di band utama Glamrock. Hal ini terbukti dari bekas cakaran yang tertinggal di badan animatronik Glamrock Bonnie. Sedikit tambahan Glamrock Bonnie adalah animatronik kesukaan ayah Cassie. Di chapter 4 kita bisa menemukan jalan rahasia yang mengarah ke sebuah ruangan kecil. Tempat mesin arkit Glamrock Chika berjudul Chika's Feeding Frenzy diletakkan. Jika kita berhasil melewati paling tidak Wave 20, kita akan mendapatkan kotak suara Chika yang dapat dipasangkan nantinya ketika Glamrock Chika tertidur di kamar mandi. Am I really doing this? Eww Eww Gross That should do it. Di chapter terakhir sebelum menemui Mimik kita bisa bertemu dengan robot Candy Cadet yang akan menceritakan sebuah cerita menarik jika kita memberikannya Fast Tokens. Untuk mendengar cerita sampai habis kita memerlukan 5 Fast Tokens. Cerita yang dibawakan adalah mengenai seorang ibu dan anak laki-laki yang tinggal di sebuah kabin di tengah hutan. Dikisahkan ada monster yang berkeliaran di hutan namun sang ibu berhasil menangkapnya dan mengurungnya di area basement. Monster selalu mengeluarkan suara-suara mengerikan di malam hari namun sang ibu meminta anaknya untuk tidak khawatir karena monster itu tidak akan pernah bisa keluar. Lalu sang ibu biasanya menyanyikan lagu lulabai sampai anaknya tertidur. Suatu hari monster berhenti menggeram untuk mendengar dan mempelajari lantunan lagu lulabai. Dan di hari berikutnya ketika sang ibu pergi mencari makan monster mulai menyanyikan lulabai dari dalam basement. Anak laki-laki mendengar lantunan nada itu dan membukakan pintu basement. Ini adalah cerita yang berkaitan dengan cerita ruin di mana sang ibu menggambarkan Gregory, sang anak menggambarkan Cassie, dan sang monster menggambarkan Mimic. Circus Baby muncul dalam bentuk pelasi collectibles atau bisa juga kita temui dalam salah satu ruangan di mana mereka akan menghilang ketika tidak dilihat. Jadi itu dia seluruh penjelasan untuk game FNAF Security Bridge Ruin DLC beserta seluruh ending, penjelasan, dan rahasianya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat aja di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di Edrum 1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kami dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini and see you guys in the next video. Stay Rom.